Ibadah, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian Jemaat Matuhan, sebelum kita akan membaca, mendengar, dan memaknai firman Tuhan Saat ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan Seperti yang sudah disampaikan kepada kita Tapi sebelum pelaksanaan sakramen baptisan ini dilaksanakan Maka kepada kita semua dan juga kepada orang tua dan para orang tua baptisan Akan diingatkan lagi tentang apa itu baptisan dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab Dari orang tua dan orang tua baptisan Tadi memang orang tua dan para orang tua baptisan sudah mengikuti persiapan pelaksanaan baptisan Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab Sebab perintah baptisan itu ditujukan kepada segala bangsa Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 Yang dimaksud segala bangsa itu bukan hanya orang dewasa saja Tetapi juga anak-anak Bahkan kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan itu menyaksikan baptisan keluarga Yang tentu di dalamnya kalau sudah berbicara tentang baptisan keluarga itu juga Menyangkut baptisan anak-anak Baptisan sisi rumah Sebagaimana yang ada dalam kitab kisah para rasul pasal 16 ayat 33 Satu korintus pasal 1 ayat 16 Jadi berarti dalam pelayanan baptisan sisi keluarga terdapat pelayanan baptisan anak-anak Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian Kolose 2 ayat 11 sampai 12 Dan baptisan itu adalah merupakan tanda atau metrai dari perjanjian Allah Dengan orang-orang yang dipanggilnya Serta keturunannya Kita memperhatikan istilah keturunan disini menunjuk pada kewajipan dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan Ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani Tetapi memohon hati nurani yang baik kepada Allah Dan perintah baptisan itu diberikan supaya dilaksanakan dalam nama Allah Bapak Putranya Tuhan kita Yesus Kristus Dan roh kudus Justru itu memberlakukan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh gereja reformasi Termasuk gereja Masa Sinjili Minasa Dimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal Selanjutnya Kita orang tua, orang tua baptisan dan jemaat Berikrar untuk melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapak Anak putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan roh kudus Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita dalam melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup Dibaptiskan dalam nama Bapak Menyautakan dan memteraikan kepada kita Bahwa Allah Bapak mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita Dan mengakui kita serta anak-anak kita sebagai anak-anaknya Sedangkan dibaptiskan dalam nama Ana Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak mau menyatakan dan memteraikan kepada kita Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu menyuncikan anak-anak maupun orang-orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa Dan masukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Demikian juga kita memperoleh hidup Dan dibaptiskan dalam nama Rauh Kudus itu Yang mau menyatakan dan memteraikan kepada kita Bahwa Rauh Kudus tidak diam di dalam hati kita Dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih Kirin Jumat 304 Pandang ya Bapak dalam rahmat Pandang ya Bapak dalam rahmatmu Tapi rumahmu yang bertungguh ini Dengarkanlah Injil yang memberitahukan kepada kita Bahwa Tuhan Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjamah mereka Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata kepada kamu Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Lalu ia memeluk anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka Ia memberkati mereka Terpujilah Kristus Tuhan menyertai saudara-saudara Mari kita berdoa Ya Yesus Kristus putramu Tuhan dan jurus selamat kami Engkau telah berfirman kepada para murid-muridmu Dan juga kepada kami semua Sebagaimana yang telah kami baca dan dengarkan tadi Kau mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Atas dasar firmanmu itulah Maka kami membawa adik Ivi Veronica Turambi Kepadamu Tuhan Dan engkau telah mengamanatkan kepada para murid-muridmu Supaya melaksanakan baptisan kudus Dan atas dasar amanat itulah juga Maka saat ini gerijamu Melaksanakan baptisan kudus ini Biarlah dengan kuasa roh kudusmu Kau menyambut anak ini Kau memberkati dia Amen Saya mempersilahkan sekretaris jemaat Untuk membacakan Nama orang tua dan para orang tua baptisan Yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan persiapan baptisan tadi Jadi nanti boleh berdiri di tempat duduk Nama anak Aivi Veronica Turambi Tanggal lahir 24 Januari 2017 Nama orang tua Ayah Alasder Fitzgerald Turambi Ibu Anita Pingkan Pratiwi Longdong Keluarga Turambi Longdong Calon orang tua baptisan Mohon berdiri di tempat Satu Grace Imelda Margaret Longdong AMD PAR Dr. Ivan S.G. Wulur SPD MPD Christian Rizky Lengkei SPD Fari Frederick Longdong Fari Frederick Longdong Fincher Pomanto Sevni Faber Mokoago Indah Togas Karen Senduk Jacqueline MS Mangulu Chelsea Lasut Yudhistira Akasiwu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di antara kita ini telah berdiri Sudara-sudara yang telah bersedia Untuk nanti menjadi orang tua Dan orang tua baptisan Dari adik Ivi Veronica Turambi Sebelum kita melaksanakan baptisan ini Dalam rangka tugas Panggilan orang tua dan orang tua baptisan Tentang ucap mereka Saya akan bertanya kepada mereka Sudara-sudara yang kekasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sudara-sudara telah mendengar Bahwa baptisan kudus telah ditetapkan Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Itu sebagai tanda dan metrai Dari suatu perjanjian baru oleh Allah Dengan kita dan anak-anak kita Sebab itu patutlah kita memakai Baptisan ini untuk maksud tersebut Dan bukan untuk karena kebiasaan Atau kepercayaan tahyul Agar kiranya itu menjadi lebih nyata Bagi kita semua Dan bahwa saudara-saudara Kemendaki yang demikian Dan bersedia akan mendidik Adik Ivi Veronica Turambi ini Secara Kristen Maka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. terima kasih. 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 Pelaksanaan baptisan itu Dalam gereja kita Anak-anak dibaptis Memang ada gereja-gereja lain Yang hanya menekankan pada Pelaksanaan Baptisan orang dewasa Dan oleh sebab itu juga Gereja kita bukan melikat dengan Caranya pelaksanaan baptisan itu Tapi kita melaksanakan Itu Karena panggilan itu Bukan karena Cara yang harus ditentukan Dan Karena respons iman kita Oleh sebab itu Gereja kita juga terbuka dengan cara Apapun, memang ada gereja yang Hanya menekankan Cara-cara lain Satu cara yang mutlak Yang boleh dilaksanakan Tapi gereja kita sebenarnya terbuka Gereja kita memang menjadi Kebiasaan Ya di Percik Ada gereja yang curah Ada yang diselam Kalau gereja yang Reform USA yang di Amerika itu juga Mereka terbuka Terserah dari jemaat Saya mau datang dengan cara curah Ya silahkan Saya mau diselam Ya silahkan Tapi kalau mau diselam Kalau musim dingin Jangan coba-coba Karena dingin Jadi kita tidak menentukan Sebenarnya Tapi ya kebiasaan kita Dengan cara Percik Nah apa artinya ini juga Ini saya sebenarnya Mau kaitkan dengan Bagian bacaan yang kita baca tadi Itu adalah Artinya ada Keaneka ragaman Dalam religiusitas Cara untuk Meyakini Dari setiap Orang yang percaya Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Nah ini sebenarnya juga Sudah terjadi di jemaat Orang-orang Kristen Yang ada di kota Roma Yang mana tadi Sebagian dari Surat Rasul Paulus Yang dia kirim Dia alamatkan Kepada orang-orang Kristen Yang ada di kota Roma itu Dia mau menesatkan Kepada mereka Bahwa Jangan kamu Hanya mau menekankan Terfokus pada Satu Keyakinan kamu Sehingga Dia katakan Terimalah Orang yang lemah imannya Tanpa mempercakapkan Pendapatnya Yang seorang yakin Bahwa ia boleh makan Segala jenis makanan Tetapi orang yang lemah imannya Hanya makan sayur-sayuran saja Jadi dalam Jemaat waktu itu Terdapat perbedaan Pandangan Ada yang hanya Menekankan bahwa Cuma boleh begini Cuma boleh makan Yang begini Bahkan ada Sudah sampai Yang menghakimi Artinya Mengatakan Ngoni pecaranya Nak betul Orang pecara Yang paling betul Sehingga Rasul Paulus Katakan Janganlah menghakimi Ya artinya Bukan konteks Menghakimi Seperti di pengadilan Artinya Rasul Paulus Mau mengatakannya Jangan kamu Untuk Membuat Satu pandangan Seakan-akan Pandangan kamu Yang paling benar Dan yang paling Mutlak Nah bagi Paulus Waktu itu Dia menghargai Kepelbagaian Sehingga Dia katakan Dalam bagian bacaan Yang kita baca Dan dengar tadi Itu Sebab tidak ada Seorang pun Di antara kita Yang hidup Untuk dirinya sendiri Dan tidak ada Seorang pun Yang mati Untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup Kita hidup Untuk Tuhan Dan kita mati Kita mati Untuk Tuhan Jadi baik hidup Atau mati Kita adalah Milik Tuhan Nah ini dia Mengatakan Maksudnya begini Bahwa Yang penting Semua lakukan Itu untuk Tuhan Bukan untuk diri sendiri Tetapi Kalau tujuannya Untuk Tuhan Bagi Rasul Paulus Ya itu tidak apa-apa Jadi situasi Seperti itu Yang ada di jemaat Waktu itu Saling menghakimi Saling mengklaim True claim Bahwa Saya yang paling benar Yang lain tidak Nah saya kira Kita juga Dalam bergerja Seperti itu Dalam situasi Kita bergerja Di mana kita ada Kita juga diperadabkan Seperti itu Bukan antar Antar denominasi Tapi juga ada Di dalam kita Satu persekutuan Bahkan dalam Satu persekutuan Jemaat pun Seperti itu Ada anggota jemaat Yang mengatakan Apa yang diri Baking itu Nyana betul Sudah saling Menghakimi Sehingga DPI sila Orang-orang bilang Kurang baku-baku Cari salah Yang seharusnya Tidak perlu Dipermasalahkan Karena kurang Mau baku-baku Cari salah Kurang baku-baku Lihat apa itu Dia mau baking Nah bagi Nah bagi Rasul Nah bagi Rasul Bukan seperti itu Yang penting Bagaimana Kita berfokus Kepada Yesus Kristus Itu Memang Harus perlu Ada aturan Supaya ada Keteraturan Aturan Yang disepakati Bersama Bukan membuat Aturan Secara Sendiri-sendiri Sehingga muncul Satu klaim Bahwa Kita yang Paling betul Jadi kurang Mau cari Salah-salah Baku cari Salah Ada firman Semua Yesus ingatkan Dalam Injil Matius Pasal 7 ayat 3 sampai 5 Coba kita Lihat Injil Matius Pasal 7 ayat 3 sampai 5 Ini yang Jadi Kepada Kita Seringkali Mengapa Engkau Melihat Selumbar Di mata Saudaramu Sedangkan Balok Di dalam Matamu Tidak Engkau Ketahui Bagaimana Engkau Dapat Berkata Kepada Saudaramu Biarlah Aku Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Matamu Padahal Ada Balok Di Dalam Matamu Hai Orang Munafik Keluarkanlah Dahulu Balok Dari Matamu Maka Engkau Akan Melihat Dengan Jelas Untuk Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Mata Saudaramu Artinya Apa Kita Seringkali Begitu Cari-cari Orang Pek Kesalahan Padahal Jangan Jangan Ada Sesuatu Kesalahan Yang Seringkali Nyandak Dia Sehingga Tuhan Yesus Bilang Begini Kan Tadi Mengapa Engkau Melihkan Selumbar Di Mata Saudaramu Sedangkan Balok Di Dalam Matamu Tidak Engkau Ketahui Jadi Apa Artinya Firman Ini Ya Mau Mengatakan Bahwa Dalam Komunitas Kita Dalam Kedupan Bergerja Berjemaat Kita Harus Saling Menerima Satu Dengan Yang Lain Karena Yesus Yang Adalah Tukan Dan Juru Selamat Kita Kepala Gereja Dia Juga Menghargai Kepelbagaian Itu Tetapi Kepelbagaian Yang Berfokus Kepada Dia Nah Oleh sebab Itu Biarlah Setiap Anggota Jemaat Itu Mengembangkan Dan Memberdayakan Semua Talenta Dan Karunia Yang Tukan Sudah Berikan Kepada Kita Setiap Kita Pasti Tidak Ada Talenta Tidak Semua Tukan Suka Menjadi Sama Semua Tidak Begitu Juga Dalam Kehidupan Berkeluarga Biar Dia Kembar Tetapi Ada Perbedaannya Kadangkala Orang Tua Paksa Mau Pake Baju Sama Jangan Jangan Tua Anak Mau Begitu Kan Apalagi Kalau Dia Kembar Kalau Dia Sama Jenis Kelamin Sampai Ikat Rambut Pita Sampai Kaos Kaki Sepatu Itu Sama Ya Mungkin Karena Dia Masih Kecil Ya Dia Tau Tapi Setelah Besar Jangan Jangan Mereka Berontak Mereka Minta Hargai Sebagaimana Dia Ada Itu Itu Kembar Nah Dalam Perhidupan Berjemaat Kita Juga Seperti Itu Jadi Mari Mari Kita Jaga Persekutuan Kebersamaan Kita Di Dalam Tukan Kita Yesus Kristus Ini Nggak usah Baku-baku Cari Salah Kan Rasul Paulus Juga Tadi Bilang Begini Siapakah Kamu Sehingga Kamu Menghakimi Hamba Orang Lain Entah Kaya Berdiri Entah Kaya Jatuh Itu Adalah Urusan Tuhannya Sendiri Tetapi Ia Akan Tetap Berdiri Karena Tuhan Berkuasa Menjaga Dia Terus Artinya Rasul Paulus Menghargai Setiap Orang Yang Percaya Kira Yesus Kristus Dan Dia Tahu Ada Konsekuensi Konsekuensi Yang Dia Lakukan Nah Lebih Luas Lagi Kita Hidup Dalam Bermasyarakat Dimana Dalam Hidupan Bermasyarakat Itu Kita Hidup Juga Dalam Kepelbagaian Keanekaragaman Memang Ada Orang-orang Yang Mau Paksakan Bahwa Cuma Boleh Satu Satu Warna Warna Lain Tidak Boleh Cuma Boleh Orang Yang Mau Hidup Orang Lain Tidak Boleh Dan Sebenarnya Itu Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Karena Tuhan Menempatkan Kita Di Dunia Ini Dalam Kepelbagaian Dalam Kemajemukan Dari Kepelbagaian Dan Kemajemukan Itu Maka Ada Kehidupan Saling Melengkapi Satu Dengan Yang Lain Kita Bisa Saling Belajar Dari Kelebihan Dan Kekurangan Dari Dari Yang Lain Coba Kalau Kita Hidup Di Dunia Ini Kalau Samua Laki-laki Sama Muka Den Pak Yudi Turambi Nya Ada Beda Apa Mau Jadi Begitu Pula Sebaliknya Samua Wanita Sama Muka Den Ibu Penatua Ros Apa Mau Jadi Bingau Samua Mati Nya Ada Beda So Nen Tahu Mana Suami Mana Istri Itu Kan Kasih Perbedaan Ada Warna Hitam Ada Warna Langsat Ada Lambut Keriting Nah Itulah Keindahan Begitu Juga Kan Dengan Tumbuh Tumbuhan Dia Ciptakan Coba Kalau Samua Satu Jenis Tumbuh Tumbuhan Apa Mau Hidup Cuma Makan Petsai Terus Samua Cuma Petsai Nya Anda Hidup Mati Jadi Begitu Juga Dalam Kedupan Berjemat Kedupan Bermasyarakat Samua Orang Orang Nenak War Wartu Mau Baku Masalah Akang Baku Marah Itu Nenak Daruh Kudus Disitu Nenak Keselamatan Kalau Nenak Daruh Kudus Begitulah Kalau Di rumah Kalau Di rumah Samua Kurang Konflik Terus Kurang Mau Ikut Suami Suka Mau Nenak Mau Hargai Itu Keperbagaian Di rumah Ini Silahkan Nenak Ada Kehidupan Neraka Itu Dan Ada Keselamatan Jadi Apa Artinya Firman Tuhan Kita Fokus Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Kita Membangun Iman Kita Dalam Tanggung Jawab Cara Pribadi Tapi Dalam Rangka Kebersamaan Itu Nah Disitu Kita Ada Saling Meng Bantu Saling Mengingatkan Bukan Menghakimi Mulai Di rumah Juga Seperti Itu Supaya Ada Keselamatan Ada Hidupan Dan Disitu Ada Keselamatan Semoga Demikian Firman Tuhan Selamat Menjalani Hidupan Di Hari-hari Yang Kita Lewati Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amen Berbahagialah Kita Yang Telah Mendengar Firman Tuhan 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 selamat menikmati 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 ditetapkan di Tomohon pada tanggal 19 Agustus 2022 Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon sudah bertanda Ketua Pendeta Senduk GA Ruru selamat menikmati 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 saudara 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 Hanna Salamita melalui dengan rajin dan kiranya menikmati badan silahkan terima saudara untuk pernikmati terima semoga surat-surat selamat menikmati terima terima kasih 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 terima kristen dan 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 dan